Intro Untuk memastikan kinerja yang lebih baik dalam memasuki tahun baru 2019, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andap Budi Revianto memberikan motivasi kepada para anggotanya di jajaran Polresta Barelang. Pada saat yang bersamaan, Kapolda juga menyampaikan apresiasinya kepada Polresta Barelang atas keberhasilannya meraih penghargaan Menteri PAN-RB terkait pelayanan publik dan zona integritas. Hal ini merupakan capaian prestasi atas keberhasilan Polresta Barelang yang telah melakukan tugasnya dengan baik selama tahun 2018. Kapolda Kepulauan Riau juga mengatakan motivasi juga diberikan kepada jajaran pelaksana pengamanan pergantian tahun. Diharapkan pada tahun 2019, pegelaran operasional maupun pelayanan masyarakat bisa berlangsung dengan lebih baik lagi sehingga masyarakat akan merasa lebih aman, nyaman, dan damai. Polda Kepulauan Riau juga telah menentukan resolusi untuk Kepulauan Riau aman dan damai di tahun 2019. Dalam hal ini, Polresta Barelang yang menjadi representasi di kota besar bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Polda Kepulauan Riau harus lebih profesional, modern, dan terpercaya. Kementerian PAN, saya mengapresiasi capaian yang telah dicapai oleh Polresta dan telah memperoleh dari Kementerian Kementerian PAN untuk pelayanan publik termasuk juga zona integritas. Kemudian pada kesempatan ini saya memberikan motivasi kepada seluruh pelaksanaan. Sehingga pada akhirnya kita tutup 2018 ini dengan baik, artinya pengelaran operasional termasuk juga pelayanan masyarakat. Kemudian yang terakhir, di dalam langkah memasuki tahun baru 2019 yang sebelumnya kita akan melaksanakan pengamanan malam bergantian tahun, kita mendiskusikan beberapa hal yang penting, intinya adalah bagaimana masyarakat merasa aman. Terima kasih telah menonton!